Dan terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di kabar Kepri. Dan TV Kepri juga melakukan pemantauan di TPS di Kabupaten Bintang, tepatnya TPS 3 Teluk Bakau. Menurut Kepala TPS 3 Teluk Bakau, pencoblosan berjalan dengan lancar dan aman. Pemilihan legislatif dan pilpres serentak pada tanggal 17 April 2019 kemarin dilaksanakan di berbagai daerah Tenyung Pinang. Untuk wilayah Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, masyarakat mencoblos di TPS 3, tepatnya di kantor Desa Teluk Bakau. Pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan aman, dan masyarakat yang ingin mencoblos diberi batas waktu sampai jam 1 untuk mendaftar. Sementara ini masih di dalam keadaan aman. Sampai hari ini sudah ada setengah atau lebih persenan yang mendaftar? Ya, sudah ada. Sudah ada ya? Kira-kira ada kendala, nggak gangguan keamanan atau... Untuk sementara ini kita belum ada. Belum ada ya? Jadi rencana TPS nanti tutup jam berapa? Ya, setelah jam 1. Jam 1 ya? Itu jam 1 itu apakah sudah tidak boleh mencoblos atau tidak boleh mendaftar? Tidak boleh mendaftar lagi. Tapi kalau untuk mencoblosan? Ya, sisa dari... Yang... Yang... Yang tetap. Nah, itu pengen ini... Ya, itu... Betul. Pengaruh. Mas! Itu kita semua. Tim Liputan TV Kepri dari Kabupaten Bintan mengabarkan.